selamat datang di channel kotutorial channel semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini kotor akan memberitahu kalian bagaimana cara menambahkan bot terbaru yang bisa digunakan di server discord guys nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian menarik klik tombol subscribe yang warnanya merah yang ada di bawah video ini guys Nah setelah itu kalian buka di browser kalian kalian bisa menggunakan browser bawaan HP kalian atau Google Chrome nah disini kotutorial udah terbiasa pakai Google Chrome jadi kotor bakalan buka Google Chrome Nah di sini kalian ketikkan di Google Vexera bot nah tulisannya seperti ini Vexera bot f-e-x-e-r-a bot nah bot ini ini adalah bot lagu yang bisa digunakan untuk memplay atau memutar lagu di discord soalnya beberapa bot lagu yang terkenal itu nggak bisa digunakan seperti ritem atau groovy dan beberapa lainnya nah ini adalah salah satu bot yang kotutorial saranin untuk digunakan di server discord kalian nah langsung aja kalian klik yang paling atas ini guys yang Vexera.io nah setelah itu nanti tampilannya akan seperti ini kalian pilih yang at your discord server yang artinya kalian tambahkan ke discord server kalian nah kalian tinggal tunggu aja nanti akan muncul tampilan seperti ini jika tampilannya berbeda misalnya Bang punya aku tampilannya enggak seperti itu disuruh login discordnya nah kalian tinggal ikutin aja masuk menggunakan akun discord kalian guys menggunakan email dan password Nah setelah itu tampilannya akan seperti ini jika sudah tampilannya seperti ini kalian pilih yang bagian itu server nah disini kalian pilih server mana bot ini kalian ingin tambahkan ke warna disini kontrol bakalan masukkan bot ini ke dalam server kode tutorial yang ini Nah setelah itu kalian pilih continue guys Nah setelah kalian pilih continue kalian pilih auto race Nah setelah itu kalian tinggal centang kode kacanya Nah biasanya di bagian kode kaca ini ada suruh pilih gambar mobil atau apa tapi kadang juga centang aja gitu guys nah ini disuruh pilih gambar sepeda kita pilih gambar sepeda nah jika sudah kalian tinggal tunggu loadingnya guys Oke udah seperti ini kita langsung aja auto race nah jika tampilannya sudah seperti ini free plan switch server seperti ini itu tandanya botnya udah masuk ke di dalam server discord kalian guys Nah kalian bisa Scroll kebawah sini nah disini kalian bisa ganti commentnya atau cara manggil botnya disini commentnya itu tanda plus ya tanda tambah ya untuk memanggil botnya dan disini kalian juga bisa ganti nickname botnya sesuai terserah karyan tapi disini kontrol bakalan tetap namain botnya jadi Vexera aja biar mudah gitu Vexera musik kayak gini ya Nah setelah itu udah kalian tinggal save aja di bagian bawah sini ada tulisannya save change kalau tinggal save jadi ingat-ingat untuk komennya itu tanda plus ya setelah itu kalian tinggal coba aja kita coba aja langsung ke discord kita kita bakalan buka server discord Nah setelah itu kalian masuk ke dalam server discord yang udah kalian tambahkan disini tutorial udah nambahin di kotutorial sini Nah kalian bisa lihat di bagian anggota baru disini biasanya ada notifikasinya kalau botnya udah masuk nah seperti ini Vexera join the server itu tandanya botnya Vexera udah masuk ke dalam sini Oke sekarang kita coba cek di bagian kanan sini bagian kanan Apakah sudah masuk botnya dan disini udah masuk bot Vexera nya Oke sekarang kita coba untuk mencobanya kalian masuk ke dalam channel musik ya guys ya ke dalam channel musik sini nah channel voice musik kalian masuk kemudian join voice nah jika udah masuk dan join voice seperti ini kalian bisa nyoba botnya nah cara nyoba botnya kalian ke bagian request musik setelah itu kalian ketikan disini comment botnya nah comment botnya tadi untuk memunculkan itu tanda plus kemudian kita ketikan join gitu ya kita coba ketikan join apakah bakalan masuk tak plus join setelah itu Oke udah ada tanda centangnya disini biasanya udah masuk nah bener udah masuk Oke kita langsung aja play musik ya untuk play musik kalian ketikan tanda plus kemudian tanda P spasi judul lagu ya guys ya judul lagu yang ingin kalian kalian denger guys nah disini kontrol ingin play lagu nocopyrex musik jadi ngetingat untuk play lagu atau memutar lagu di discord ini menggunakan bot Vexera itu tanda plus P spasi judul lagunya nah setelah itu kalian kirim guys Nah kalian bisa denger nih botnya udah play musik Oke terlalu kenceng ya kalian bisa kecilin volume botnya dengan cara klik tahan di bagian nama botnya Vexera ini kalian tekan tahan terus kalian kecilin volumenya kayak gitu Nah oke udah berhasil terplay ya atau udah berhasil nyala ya Nah sekarang kita bakalan coba berhenti Nah untuk botnya agar biar bisa berhenti itu kalian tinggal ketikan tanda tambah stop kayak gini guys tanda tambah stop nah botnya akan otomatis hilang dan berhenti kayak gitu guys kalau mau play lagi tinggal tanda plus P spasi judul lagunya lagi kayak gitu guys mudah banget bukan nah mungkin sampai segitu dulu videonya kau tutorial jika kalian ada pertanyaan atau ingin request tentang video tutorial lainnya kalian bisa tanyakan di kolom komentar di bawah channel guys nah semoga video ini dapat membantu kalian see you the next video bye bye